Halo guys welcome back to Bangwi jadi kali ini kita bakal nge-review tentang Otter Hunter salah satu chess piece terbaru dari auto chess yang bakal dirilis di season 18 dan sudah dikeluarin sinerginya yaitu dia ada bis dan juga ada Hunter jadi kita bakal kedatangan cestis baru yang menggunakan sinergi bis dan juga Hunter tapi bukan hanya itu saja yang harus kalian tahu jadi Otter Hunter ini dia memiliki quality-nya rare artinya harganya tiga gold oke dan yang kedua kalian juga harus tahu di sini dia memiliki support ya dia sebagai support roll dan juga sebagai range jadi dia bisa jarak jauh dan bukan hanya itu aja yang kalian harus tahu dia itu memiliki skill yang namanya de-lissel jadi jelissel ini nanti ada buff di atas kepalanya temen Oke jadi setiap temen kita yang mendapatkan itu itu ketika dia melakukan damage kepada lawan itu damage kita bakal bertambah sampai satu persen jadi kalau damagenya 1000 itu kita bisa dapat tambahan 10 damage ya dan ini bisa di-stack sampai 10 artinya dia bisa naik sampai 10% Oke 10% Wow cukup lumayan banget karena dia bisa di-stack eh bukan cuman chest piece itu aja jadi kalau banyak chest piece nge-hit satu hero nah itu bisa di-stack di dalam situ dan yang bagusnya kalau dia sampai 10 stak itu dia bisa punya efek tambahan itu namanya target recovery efek lawannya itu bakal berkurang sampai 50% ini cukup bagus banget kenapa gua bilang cukup bagus banget karena oblivion staff itu cuman 35% dan monkey king ken itu berada di 70% jadi dia berada di tengah-tengah antara item yang normal sama di upgrade ke item legendary jadi ini sangat bagus banget efeknya ya ini sangat bagus banget efeknya dan yang bikin sangat bagus dan juga harganya murah itu dia punya pasif dan dia juga punya aktif Oke ini harga murah banget dengan punya dua efek yang mana ketika pasif ini pasifnya ya ketika kalian muncul itu eh teman kalian bakal punya change 50 60% sampai ke 80% di bintang tiganya untuk mendapatkan buff ini gitu jadi buffnya bukan dapat semua temen kita itu cuman ini kalau dia di bintang satu dia cuma dapat dua kalau bintang tiga dia dapat tiga bintang eh bintang dua dapat tiga bintang empat bintang empat dong bintang tiga dapat empat Oke jadi dua tiga empat tapi lumayan lumayan karena gua bilang lumayan karena yang pertama itu dia bis dia udah dapat tambahan damage habis itu dia dapat lagi tambahan satu persen lumayan lumayan bagus banget dan efek yang belakangnya yang sebenarnya gua suka banget dan peningkatannya juga berkurang satu detik setiap bintangnya oke kurang satu detik setiap bintangnya jadi ini termasuk chest piece dengan efek yang sangat bagus dengan harga yang sangat murah kita masuk ke yang berikutnya nah karena dia efeknya sangat bagus scene apa skillnya sangat bagus banget otomatis dengan tambahan juga sinergi yang berada di dalam otor Hunter yaitu bis dan juga Hunter ini keren banget keren banget keren Kenapa sih gua bilang keren ya lu tahu lah bis itu sakit habis itu ada Hunter Hunter sendiri aja sakit kan Hunter sendiri aja sakit apalagi ada tambahan bisnya jadi Hunter pasti bisa masuk dalam bis sekarang enak ya enak banget dan kita masuk ke yang berikutnya disini item dari otor Hunter ini item recommended dari auto chest dan gua jujur gua udah nyoba semua item ini bukan item yang bagus untuk otor Hunter gua udah nyoba masukin semuanya enggak jangan mending lu naro di kalau lu bermain bis lo mending naro dia di apa namanya item item mana kalian 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 taro di poisonous warm Oke dan ya pokoknya enggak usah ini nggak bisa dijadiin apa demager ini nggak bisa dijadiin carry Emang dia bener-bener rollnya adalah support jadi supportnya juga enggak usah lu kasihin mana enggak usah dikasih lagi ini kayak apa grass of dracy gua lebih memilih naro di di carry kalian aja jadi enggak terlalu signifikan untuk naro item ke ke sini oke habis itu kalian juga harus tahu ketika kita pindah season dan cestis baru keluar biasanya ada cestis baru ada cestis yang bakal di balance juga bahkan di disable jadi tas champion itu bakal enggak ada di season 18 itu yang kalian harus tahu yang membikin bis jadi bis akan gem seharusnya naik jadi tujuh ya sekarang kembali jadi enam lagi karena tas champion enggak ada Oke dan yang berikutnya Hai werewolf itu diturunin dari harganya tiga menjadi dua gold ini Oh yang bikin bis makin bisa lebih cepet ya karena dia udah kehilangan satu tas champion jadi mending dikurangin ini harganya logis sih Hai pemikirannya benar dan yang berikutnya itu evenbrew harganya satu satu gold gila banget kalau harganya satu gold itu akan membuat banyak gameplay oke di early bakal banyak orang akan mencoba keberuntungannya kepada panda-panda-panda-panda bakal banyak panda-panda cifat nih bakal muncul di early akan sangat banyak ya Aduh kita kita berharap aja season berikutnya akan semakin gila metanya ya dan kita akan masuk di sinergi meta season 8 jadi dari yang gua bahas tadi Oh otor Hunter ini itu akan merubah banyak gameplay jadi kalian harus tahu bis itu bakalan meta Oke bis itu bakalan meta karena gue udah nyoba bis 4 warlock dengan dua kira dengan kehadiran 6 bis ya 6 bis 4 warlock 2 kira dengan kehadiran Hotter Hunter itu keren banget habis itu Hunter yes tambah banyak Hunter jadi tambah cepet bikin sembilan Hunter 9 match gue saranin untuk pakai sembilan match untuk nge-counter meta yang di atas Oke atau kalian bisa pakai sembilan assassin itu sangat efektif banget atau pakai juga si night itu kalian bisa nah egersis juga bisa tapi akan lebih lebih tinggi juga para pemakai dari warrior nah yang enaknya lagi the greater dengan kehadiran Otter Hunter the greater bakal sakit banget coba aja kalian bayangin kalau pasifnya Otter Hunter atau aktifnya Otter Hunter itu masuk di dalam kiri kalian yang berada di the greater jadi tuh sangat gila banget apalagi itu dimasukin di kira Oke dan tadi yang udah gua bilang pandemen it Panda Oh pandemen dong Panda itu bakal banyak banget mainin mungkin bakal dikombinasin dengan cifat ataupun dikombinasin dengan orang yang bermain insectoid divinity cave clan yang kayak biasa orang mainin divinity match itu bakal naik juga Glacier seperti kita tahu Glacier memang agak sedikit rese kemarin banyak banget tapi kita nggak tahu apakah bakal menjadi metak dengan kehadiran Otter Hunter yang membuatnya semakin tipis dan Hai Feder Oke Feder bisa lah bisa-bisa ada change-nya untuk menang lawan Beast Hunter Oke kita masuk ke yang yang berikutnya udah habis ternyata ya jadi itu review saya mengenai Otter Hunter jadi kali yang kalian harus tahu Otter Hunter itu cuman sebagai support dia nggak memiliki apapun kalian mau jadi jadi carry nggak sangat efektif banget habis itu gua cuma akan lihatin cuplikan ketika dia dimasukin di bis 6 bis 4 warlock dan juga dua kira selebihnya buat semua yang nonton jangan lupa untuk di subscribe di komen mengenai Otter Hunter cestis baru kita dan juga tentunya bagi yang belum subscribe saya bangwi see you di next video selamat menikmati selamat menikmati